Intro Puskesmas Rowo Sari bersama FK UDIP mengadakan kegiatan screening stunting dan penanganan disabilitas. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Balai Kelurahan Rowo Sari, Kecamatan Tembalang pada Sabtu 15 Oktober 2022. Puskesmas Rowo Sari menggandeng FK UDIP dalam kegiatan screening, edukasi, dan penanganan disabilitas. Dalam kegiatan tersebut, Puskesmas Rowo Sari dan FK UDIP memberikan berbagai pelayanan, seperti diantaranya screening stunting serta pemeriksaan mata, THT, dan psikiatri untuk para defable. Para warga yang mengantarkan keluarganya untuk memerkisahkan diri tampak antusias. Ini adalah kegiatan Puskesmas Rowo Sari. Di stunting itu sekitar 20 bisi. Dari berapa? Kalau 20 bisi itu dari 3 kelurahan yang ditampil, yang dari wilayah Balai Kelurahan, kemudian yang stunting ada di Puskesmas Rowo Sari. Kemudian untuk pemeriksaannya sendiri apa saja? Pada hari ini ada pemeriksaan yang pertama adalah reaksi. Jadi kemudian ada THT, ada mata, ada tesungur. Ini yang dijatakan dari Fakultas Kedokteran. Kemudian untuk stunting ini ada pemeriksaan atomometri yang dilakukan oleh Puskesmas Rowo Sari. Semuanya itu dan ini nanti di data yang waktu ini siapa yang nanti membutuhkan alat tambahan. Alat tambahan ini nanti akan disediakan oleh FKU. Jadi kegiatan hari ini itu adalah kegiatan pengabdian masyarakat dalam rangka Bias Natalis Fakultas Kedokteran Undir ke-61. Ada dua kegiatan besar dari hibah dosa dari Fakultas Kedokteran Undir. Yaitu kita melakukan screening dan edukasi kepada penyandang disabilitas yang menjadi peserta di posyandu disabilitas di Puskesmas Rowo Sari. Yang kedua adalah kita melakukan uji kursi, gangguan kursi pada anak stunting. Nah itu dua besar. Yang satu lagi adalah kita lakukan pemeriksaan mata, kesehatan mata pada penyandang disabilitas. Jadi yang terlibat itu ya ada dokter spesialis kedokteran fisik dan kelembutasi, ada dokter spesialis telinga hidung dan ketenggorokan, dokter spesialis kusik apri, dokteran jiwa, dan dokter spesialis THT. Kepala Puskesmas Rowo Sari dan dokter F.K. Undir menyampaikan, dengan adanya kegiatan tersebut, para penyandang disabilitas juga memiliki hak untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan yang setara. Hafifah Nurhasana melaporkan dari Kota Semarang, Jawa Tengah. Kota Semarang, Jawa Tengah, Jawa Tengah, Jawa Tengah, Jawa Tengah. Terima kasih telah menonton!